Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tersangka Rian pun berhasil diringkus polisi dari tempat persembunyiannya di kota Depok, Jawa Barat. Hasil pengembangan penyidikan polisi menguak sebuah fakta baru yang mengejutkan. Tersangka Rian ternyata tak hanya membunuh remaja DP, namun juga menjadi pelaku pembunuhan berantai terhadap korban lainnya. Korban kebengisan Rian berikutnya yaitu perempuan muda berinisial EL, yang jasadnya dibuang di sebuah kebun kosong dekat area makam bah area Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan berantai, Muhammad Rian terus diperiksa secara intensif oleh penyidik setreskrim Polresta, Bogor, Kota. Rencananya polisi akan melakukan tes DNA kepada pemuda 21 tahun tersebut untuk melengkapi barang bukti penyidikan. Selain itu, polisi juga akan memeriksa sisi kejiwaan Rian dengan melibatkan ahli psikologi untuk mengungkap motif dibalik pembunuhan berantai yang ia lakukan. Menurut keterangan polisi, pelaku tanpa merasa bersalah, tega menghabisi nyawa kedua korbannya hanya karena ingin menguasai harta milik korban. Untuk kasus terkait dengan kasus tersangka kata sama RMI, kami saat ini sedang melaksanakan proses penyidikan. Proses penyidikan ini akan kita lengkapi terkait dengan saksi-saksi yang ada, kemudian barang bukti yang ada. Untuk saat ini kami akan melaksanakan terutama yang terkait dengan tersangka adalah melakukan tes DNA terlebih dahulu untuk mencocokkan antara DNA yang sudah kita ambil pada saat sebelum kita tangkap. Untuk tes psikologi kejiwaan sendiri juga? Untuk tes psikologi terhadap tersangka, kami sudah merencanakan karena kami harus melihat bagaimana kejiwaan tersangka ini. Tak hanya itu, dari hasil tes urin tersangka Rian juga diketahui positif menggunakan narkoba, yakni jenis sabu dan ekstasi. Saat melancarkan aksi kejinya, mula-mula tersangka berkenalan dengan korbannya melalui media sosial. Setelah berkenalan dan menjalin komunikasi di media sosial, Rian lalu mengajak korban untuk bertemu. Melalui tipu daya dan cara yang sama, Rian menjerat kedua korbannya satu per satu dan mengajak berjalan-jalan ke sebuah penginapan di kawasan puncak Bogor, disertai iming-iming akan diberi uang. Sesampainya di penginapan tersebut, di kamar yang berbeda, Rian menganiaya masing-masing korbannya hingga tewas dan mengambil barang berharga milik korban. Setelah membunuh korbannya, Rian kemudian membawa jasad korban menggunakan tas ransel berukuran besar, lalu mengangkutnya ke tempat pembuangan dengan sepeda motor. Pada 25 Februari lalu, Rian membunuh dan membuang jasad termaja DP yang telah terbungkus plastik hitam di pinggir jalan samping sebuah toko material bangunan di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor. Sementara pada 10 Maret, Rian membunuh dan membuang jasad EL di kebun kosong dekat area makambah area Megamendung, Bogor. Kami pun menelusuri jejak Rian saat ia mengajak para korbannya ke sebuah penginapan yang diduga sebagai lokasi pembunuhan di kawasan puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penginapan yang berlokasi dekat dengan jalan Ria inilah yang dipilih Rian untuk menghabisi nyawa para korbannya. penginapan yang diperlukan di jalan Ria, Jawa Barat. Dan kebetulan saya berada di tempat sebuah penginapan di kawasan puncak yang diduga melakukan MIR atau Muhammad Rian dihabisi korban jasad pembunuhan yang diperlukan di kebun dihabisi di sebuah hotel ini. Dari lokasi tersebut kami pun beranjak ke lokasi Rian membuang jasad korban EL di sebuah kebun kosong di kawasan Megamendung, Bogor. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di lokasi ditemukannya jasad perempuan yang berinisial L dan pelaku yang berinisial MIR telah diungkap oleh pihak kepolisian Pores Bogor Kota. Nah, lokasi ini, pemirsa, lokasi dibuangnya jasad berinisial EL itu berada di pinggir jalan raya. Ya, sebenarnya jalan raya ini merupakan jalan raya jalur alternatif menuju kawasan wisata Pembunuhan Pembunuhan. Nah, seperti ini, pemirsa, ruas jalan raya alternatif ini dia yang menuju dari jalan raya Gunung Gelis dan menuju jalur jalan raya awasan wisata Pembunuhan Pembunuhan. Tidak ada kejahatan yang sempurna karena pasti akan meninggalkan jejak. Begitulah ungkapan yang selalu diyakini polisi saat mengungkap sebuah kasus kejahatan. Sama halnya dengan kasus pembunuhan dua perempuan muda oleh sang pembunuh berantai, Muhammad Rian. Aksi kejinya yang bagaikan cerita horor dalam serial pembunuhan menyeret pemuda ini kebalik jeruji besi dan membuatnya terancam hukuman mati. Duga mendalam masih menyelimuti kediaman keluarga EL yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keluarga tak menyangka korban yang selama ini dikenal pediam dan baik di patah keluarga harus tewas dengan cara yang keji oleh seorang pria yang baru dikenalnya lewat media sosial. Tewasnya perempuan muda berinisial EL yang jasadnya ditemukan di sebuah areal kebun kosong di wilayah Gunung Gelis Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 10 Maret lalu jelas menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Suasana kelabu pun masih menyelimuti kediaman EL yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para tetangga yang berada di sekitar rumah korban masih berdatangan untuk menyampaikan ungkapan bela Sungkawa. Tidak ada yang menyangka EL pulang ke rumah dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Ia tewas dengan cara yang keji di tangan seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Muhammad Rian yang baru ia kenal lewat media sosial. Pihak keluarga pun mengaku telah ikhlas menerima kepergian EL untuk selamanya dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari pihak kepolisian Mega Bendung saya banyak-banyak terima kasih telah membantu dari olah TKP sampai detik ini. Nah, untuk kedepannya harapan saya, Pak, ya. Harapan saya yang pelaku biar mereka kepolisian yang berwajib untuk menghukum yang seimbang saja. Mungkin kalau menurut saya sendiri malah menurut hawa nafsu pengen dihukum seberat-berat mungkin ya kalau kata orang tua, Pak, pemukulku apa-apa itu pemberimba hutang nyawa bayarnya tapi sekarang nggak bisa begitu, kan, Pak? Nggak bisa begitu. Dikara apa? Ada hukum yang menjalani. Ayah El pun tidak bisa menyembunyikan kepedihannya. Ia masih tak percaya anaknya yang selama ini dikenal baik di mata keluarga harus pergi dengan cara yang tragis. Anaknya pendiam. Sehariannya cuma tidur sama masak ngebantu orang tuanya. Ibunya di rumah. Hanya itu. Orang baik, lah, ya, Pak, ya. Orang baik, baik. Di mata keluarga, Pak, ya. Muhammad Rian pembunuh berantai yang menghabisi nyawa dua perempuan muda berinisial DP dan EL kini harus menanggung semua perbuatannya dibalik jeruji besi. Akibat aksi kejinya, ia kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kasus pembunuhan yang dilakukan tersangkarian diduga mengarah pada kondisi psikopatologis pelaku. Saat lagi di Turnback Crime menumpas kejahatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.